Halo teman-teman, so ya di video kita kali ini kita masih main lagi STD teman-teman dan ya yang kalian lihat udah kalian lihat sekarang ya kita akan coba untuk nge showcase 2 Aizen sekaligus ya yaitu Aizen yang biasa nih Aizen, ya Aizen biasa Aizen sama satu lagi Aizen yang Hogyoku ya teman-teman ya kok Aizen oke ini yang langka nih dan kedua unit ini kalian bisa dapet dengan cara ngikutin dungeon teman-teman ya dan dungeon itu random banget sumpah dungeonnya random banget tapi pokoknya harusnya sih ya kalau menurut discordnya itu setiap weekend yang artinya tuh kalau nggak hari Sabtu Minggu ya pokoknya kalau nggak Sabtu Minggu lah cuman ini karena kemain update-nya telat ya kemain kan update-nya Sabtu Minggu jadi kemarin main malem itu ada dungeon teman-teman dan dungeonnya itu hadiahnya adalah Aizen ini teman-teman ya jadi ya bisa dibilang ini unit limited lah ya karena emang untuk dungeon-dungeon selanjutnya itu dia apa ya kayak nggak Aizen terus-terusan teman-teman ya kadang-kadang bisa hadiahnya yang lain kadang-kadang bisa Aizen lagi jadi kayak kayak ke cycle terus lah kayak berubah-berubah terus lah jadi kalian mesti perhatikan discordnya bener-bener sih dan bahkan waktu spawn dungeon-nya pun itu gue juga nggak begitu ngerti sih ya tapi yang pasti itu ada di tempat summon ini lalu disini ada kayak pintu gitu teman-teman ya kalau kalian kemain-main yang jam 8 tuh itu kalian pasti tahu disini ada eh bukan jam 8 apa sih malem banget teman-teman kemarin itu jam berapa ya jam 10 kalau nggak salah jam 10 baru buka dungeon-nya gitu kan dan semua informasi kapan dungeon-nya dibuka itu ada di discord bukan discord Lafimilia tapi discordnya si Allstar Tower Defense jadi kalian ya masuk aja ke discord mereka teman-teman ya buat kalian ngeliat kapan dungeon-nya muncul teman-teman ya so ya let's go ini kita langsung aja cuy eh by the way ini ada 2 Aizen sama-sama bintang 5 teman-teman ya jadi sama-sama bintang 5 ini bintang 5 ini bahkan kemarin Aizen kocak banget tau nggak? ini Aizen harusnya limited tapi kemarin tiba-tiba ada di banner bayangin nggak sih? kocak tiba-tiba ada di banner imagine kayaknya semua orang udah dapet dah Aizen lah ya lalu sama Aizen yang satu lagi nih Aizen Anger ini sama-sama bintang 5 teman-teman ya cuman emang rada beda damage-nya rada beda kalian bisa liat nih ini level 9 ya ini kalau level 1 ini damage-nya tuh 750 teman-teman ya 750 SPA-nya 6 range-nya 50 jangan kalau Aizen yang ini itu dia SPA-nya 6 range-nya 50 sama tapi damage-nya cuma 650 jadi beda 100 teman-teman ya tapi gue nggak tau apakah efek serangannya berbeda atau nggak ya kita liat aja ya apakah OP ya? kalian nih sekali lagi ini unit limited apalagi yang hoki-hoki ya ini langka banget sih katanya sih kalian bisa liat tuh ya ada kayak pet-petnya gini cuy tuh ini pet nih kalian bisa naikin tuh Aizen kayak pet gitu lah ngikutin kalian kemana-mana teman-teman ya ini game ST ya ini lama-lama kayak anim fighter tau nggak sih? ada ngikutin gini dong imagine bisa dinaikin bahkan tuh dan ya itu ini yang punya pet tuh yang hoki-hoki teman-teman ya yang langka nih yang anger ini kalau nggak salah nggak anger doang sih ada intelligence apalagi ya gue nggak tau deh kalau intelligence kalau nggak salah warnanya ijo deh kalau nggak salah ya kalau misalkan kalian tau komen di bawah aja cuy yuk let's go kita langsung aja kita main ke infinite aja teman-teman ya kita main di infinite aja kita liat dulu ya teman-teman ya nanti gue akan lanjutin lagi videonya kalau misalkan bulmanya udah jadi oke? oke teman-teman ya ini udah kelar ini udah ada aizen 1 gue hapus aja teman-teman ya oke kita langsung aja cuy kita pertama-tama kita coba aizen yang biasa dulu kali ya kita coba aizen biasa dulu oke ini aizen biasa oke dia 650 awal-awal dan SPnya 6 dan range-nya 50 teman-teman ya kita akan liat apakah OP apa nggak ya alright langsung aja cuy kita upgrade ya teman-teman ya upgrade pertama eh by the way dia ground teman-teman ya gue nggak tau ini bakal hybrid apa nggak ya kayaknya sih nggak sih kayaknya ya maybe maybe hybrid kalau dia terlalu OP gitu kalau nggak ya yaudah ground aja berarti kalau gitu yaudah oke langsung upgrade yang pertama teman-teman harganya cuma 500 doang dan dia nambah 850 damage oh not bad itu 1500 ya awal-awal ya oke level 1 loh ini by the way bener-bener level 1 ya oke animasi kayak gitu cuy animasi serangannya kayak gitu ya ini sekali lagi ini unit limited teman-teman ya kecuali kalian yang kemarin berhasil nge-gacha dari banner nah itu ya kalian beruntung anjir karena itu si fruitnya salah taro itu sebenernya nggak bakal ada di banner dia teman-teman ya kalian cuma bisa dapet aizen ini cuma dari dungeon doang imagine nggak sih oke lanjut kita upgrade kedua teman-teman ya harganya 1200 masih murah lah ya untuk story masih murah lah dan nambah 1500 damage oh oke oke oh oh animasinya berubah animasinya berubah ya tuh animasinya pake itu anjir gulpa nomor apa itu gulpa aduh I forgot the name man apa yang namanya ya Kuroitsugi kalau ngasih ya nggak sih Kuroitsugi ya 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 itu hado itu salah satu hado Kuroitsugi teman-teman ya oke disini nggak dikasih tau padahal loh tadi loh berubah kali berubah apa nggak tapi animasinya berubah ya oke oke lanjut cuy oh update lumayan sih nggak banyak-banyak bahasa tapi lumayan lah oke lanjut dulu upgrade ketiga teman-teman harganya 1500 dan nambah 2200 damage oh oke dan by the way ini nggak berubah sama sekali dari tadi dia circle AOE dari pertama kali kita spawn dia circle AOE teman-teman ya kalau kalian lihat nih dari pertama kali yang spawn itu dia udah circle AOE dan lebarnya pun sama purchase ya jadi ya oke gue nggak tau nih bakal berubah apa nggak oke langsung cuy upgrade keempat harganya 1600 dan nambah 2800 damage oke ini masih murah sih ini cocoknya kayaknya buat story deh karena dia murah dan damage-nya oke ya maksudnya ya lihat range-nya lah range-nya 50 not bad gitu kan awal-awal dari 50 lalu SPL-nya 6 gitu nggak jelek-jelek banget gitu kan dan dia circle AOE lagi walaupun kecil banget circle AOE-nya anjir oke ya not bad sih not bad sih oke lanjut dulu lanjut lanjut upgrade ke 5 berarti sekarang ya oh oke ada berapa sih 7 ya 5 6 iya ada 7 eh 6 6 iya gue nggak tau lah coba yaudah kita upgrade dulu upgrade ke 5 2000 udah nambah 3000 damage iya ini buat story banget sih ya buat story kalian bisa lihat tuh ya tuh udah 11000 damage-nya pak not bad sih cuman circle AOE-nya kecil banget jir iya nggak sih circle AOE-nya kecil kalau menurut gue temen-temen ya itu udah kayak single target pak nggak nggak single target banget sih cuman ya lebih kayak ke single target lah kalian bisa lihat tuh ya yang mati cuman 1 1 iya nggak sih tuh 2 lah 2 lah bisa mati tuh tapi maksudnya nggak bener-bener AOE yang gede gitu loh nggak ya temen-temen ya oke lanjut upgrade terakhir ya iya ini story banget sih nambah lagi temen-temen ya range-nya nambah 10 dan nambah damage 4000 temen-temen ya jadi total 15000 nih 15000 damage SPR 6 range 50 ya let's go harga 2000 doang upgrade terakhir ya oke cuman ada 6 upgrade ya 15000 temen-temen ya oke sekarang kita akan taruh Aizen yang satu lagi Aizen Hogyoku temen-temen kita akan lihat apakah beda apa sama ya sebelahan tuh gue taruh oke dari animasi sama sih dari animasi sama cuman ini damage-nya 1500 karena tadi gue kasihin fire off temen-temen ya dan dia kalau misalkan nggak dikasih fire off itu awal-awal 750 damage-nya jadi ya nggak beda jauh sama si Aizen yang biasa sih sebenernya temen-temen ya lanjut dulu kita upgrade pertama masih sama juga 1000 harga 600 oh lebih mahal ya ini nggak 600 deh awal-awal deh 500 tuh ya ya kan ya jadi lebih mahal yang Hogyoku temen-temen kayaknya upgrade-nya ya kalian bisa lihat tuh ya nggak murah sih ini totalnya berapa sih yang biasa Aizen biasa tuh ya segini nih 4.650 kalian kali 2 aja berapa temen-temen ya ya sekitar ya 9.000 lebih lah ya hampir 10.000 harganya temen-temen murah sih 10.000 ya dengan kalian dapet unit kayak gini tapi sayangnya ground sih ya yaudahlah ya untuk awal-awal story lumayan lah ya oke lanjut kita upgrade dulu temen-temen ya 600 doang tambah 1000 damage oke animasi ini sama nggak animasinya sama nggak sama pak animasinya sama kayak yang biasa ya bentar kita upgrade terus kayak lagi tadi di berapa ya di 2 apa ke 3 ya yang dia berubah jadi Kurohitsugi coba kita coba oke upgrade ke 2 1450 iya dia ini lebih mahal sih upgrade-nya lebih mahal sedikit nambah damage-nya 1792 apakah berubah jadi Kurohitsugi berubah jadi Kurohitsugi yep sama berubah jadi Kurohitsugi temen-temen ya oke oke sama sih terus apa bedanya aja padahal ini langka banget loh yang Hogyoku ini langka banget loh sumpah yang Hogyoku ini langka banget kalau kalian ke publik itu nggak banyak yang punya ginian coy yang punya pet-pet kayak gini ya ini aja gue dipinjemin orang imagine namanya siapa gue lupa dah ntar gue tulis lah di komen di komen tenang kalau ini gue dipinjemin ntar dia mau minta balik lagi imagine nggak sih gue cuma punya Aizen biasa doang oke lanjut upgrade ke 3 2.600 not bad harganya 1.800 temen-temen ya ya ini ya ini kurang lebih sama kayak Aizen biasa sih ini istilahnya kayak shiny lah ya ya sih kalau menurut gue ini kayak shiny deh sekarang STD ada shiny imagine anjir anjir oke safe upgrade ke 4 1.900 ya 3.000 damage ini upgrade ke ini cepet aja temen-temen ya kita langsung aja sampai akhir lah kalian baca sendiri tuh ya baca sendiri nambah 10 range juga sama terakhir-akhir oke ya damage-nya nggak beda jauh sih ya damage-nya nggak beda jauh pak ini kalau misalkan tanpa fire op ini mungkin sekitar 17.000 ya nggak sih 17.000 lah ya kayaknya kayaknya sekitar segitu deh udah gitu nih kan ini level 9 juga kan udah 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 lumayan naik gitu loh cuman ya ya oke nggak beda nggak beda jauh sih bener nih kayak shiny temen-temen ya oke lanjut kita akan coba untuk kita buff 3 stack temen-temen kita akan lihat apakah apakah memang ompe apa biasa saja anjir kita lihat aja temen-temen waduh ini air unitnya dajul juga nih tembus dan ya anjir ini efeknya gila banget ya si Goku ya dajul ya oke ya lepas pak imagine lepas sorry sorry kita akan cycle dulu temen-temen ya kita lihat ya apakah memang ompe apa biasa aja gitu anjir ini soalnya kayaknya gue rasa sih kayak biasa aja sih bahkan untuk story sekalipun dengan damage segitu untuk story kayaknya masih banyak yang lebih bagus Todoroki ya Conannya menurut gue Conan lebih bagus Conan lebih bagus apalagi Avdol ya banyak sih unit story yang bagus temen-temen ya gue nggak tau nih apakah Aizen ini bagus apa nggak soalnya limited pak ya kita pengennya limited bagus kan temen-temen ya pengen dong masa limited mau jelek gitu kan namanya limited gitu anjir harusnya bagus dong tapi ya emang biasanya biasanya ya item-item limited eh item limited unit limited di STD tuh emang jarang ada yang bagus sih paling bagus aja tuh menurut gue yang si Gogeta sih udah apalagi mungkin Kaido nanti ya Kaido mungkin akan di revamp akan lebih bagus kali gue nggak tau deh coba yaudah lah temen-temen kita lihat dulu aja nih udah 3 stack nih kayaknya bentar lagi nih ya ini yang ini 3 stack nih oke let's go kita 3 stack moment temen-temen ya kita akan lihat apakah Aizen memang seompe itu temen-temen ya ini 3 stack nih 249 eh nggak nih belum deh belum 3 stack ini 3 stack ya si yang 270 nih oke kita lihat damage-nya sekarang baru 2 stack 45.000 ya hmm it's not that bad nggak jelek-jelek banget sih sebenernya temen-temen ya 45.000 level 1 loh ini kok level 80 aduh emang mungkin bisa 80.000 90.000 maybe mungkin ya 90.000 SPR 6 not bad sih not bad ya not bad at all apalagi harganya murah banget anjir iya nggak sih harganya murah loh ini cuman 10.000 nggak nyampe malah kalian lihat aja tuh harga jualnya ya tapi kalau kalau Aizen Hogyoku nyampe nih ya yang Aizen Hogyoku tuh sampai 11.000 temen-temen ya tapi Aizen yang biasa itu harganya murah pak nggak nyampe 10.000 anjir kalian bisa lihat tuh cuman 9.000 lebih ini jadi worth it apa enggak gue nggak tau sih cuman masalahnya circle AOE-nya kecil banget anjir udah gitu ground unit ya ini mungkin untuk story oke sih ya untuk untuk early unit mungkin bagus ya untuk early unit di story itu mungkin bagus temen-temen tapi untuk full ya dipake untuk late sampe story sampe add mungkin kalian main layer gitu main di layer terus kalian pake pake ini Aizen jauh banget sih damage-nya sama yang lain ya pasti bakal kalah gitu pasti bakal kalah temen-temen ya jadi mendingan Todoroki gitu-gitu sih kalo kalian bener-bener mau nyari unit untuk story temen-temen ya kalo ini menurut gue nih kayak unit apa ya ya kayak apa ya collectible mungkin ya collectible item lah collectible unit lah unit apa ya kayak simpenan gitu lah bukan simpenan sih anjir kayak kayak apaan tau simpenan apa ya koleksi unit koleksi nah lebih tepatnya unit koleksi temen-temen ya jadi kalian bisa pake ini untuk trading sih mungkin ya apalagi yang ini ini langka kan ini langka banget nih ini pasti harganya tinggi nih di trading nih sumpah percaya sama gue ini unit-unit kayak gini ini harganya tinggi pak yang di trading ya apalagi dungeon-nya gitu kan dungeon-nya itu gak selalu muncul dan dia dungeon-nya juga gak selalu aizen temen-temen ya jadi ya ini harganya pasti cukup tinggi sih yang ini nih ya entah kalian bisa dapetin Kaido mungkin bisa dengan ini ya dengan damage segini not bad sih untuk story mungkin awal-awal tapi untuk late gak bisa sih ini kalah banget sama si Luffy kalah sama Todoroki kalah sama Genos anjir Genos menurut gue masih lebih bagus imagine Genos soalnya air unit ini soalnya gak ya ini ground unit doang pak masalahnya gitu doang sih oke ya temen-temen itu aja untuk video kita kali ini ya si aizen worth it apa enggak ya tergantung kalau kalian pengen collectible item kalian pengen koleksi kalian pengen cari unit yang lebih mantep lagi dengan cara trading kalian bisa pake aizen ini karena aizen ini gue yakin harganya pasti mahal nih apalagi aizen yang hogyoku ini ini pasti mahal jadi kalian bisa coba dapetin aja temen-temen ya siapa tau ada orang yang mau trading dengan siapa? shanks gitu contohnya eh tapi shanks juga lumayan langka sih shanks juga lumayan langka jangan sih kalian bisa tuker super super trunks mungkin kalau kalian bisa dapet ya super future trunks atau mungkin ya yang lain-lain tapi harganya gak semahal ini lah kayak gojo gojo summer tuh ya gojo summer kan pasti banyak tuh kan nah jadi kalian coba untuk trading dapetin ini pake cara itu temen-temen siapa tau dapet ya oke temen-temen ya itu aja untuk video kita kali ini like jika kalian suka dislike kalau kalian gak suka subscribe jika kalian mau kita ketemu lagi temen-temen di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati